selamat sore semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua saya rohim kembali lagi di acara bitek bicara ke delapan kali ini materi yang disampaikan dari tim ops yaitu mengenai clustering service with openstack selin jadi nanti akan disampaikan oleh mas atwatan mahardi sebelumnya saya cek dulu mungkin mas atwatan sudah di dalam mas? sudah mas oke mantap mungkin saya langsung aja serahkan ke mas atwatan sebelumnya mas atwatan ini cloud engineer di bitek jadi untuk langsung ke materinya saja saya serahkan langsung screennya ya mas atwatan iya siap mas oke mas oke masa ini silahkan mas atwatan waktu dan tempatnya sudah masuk sudah masuk belum ya screennya sudah masuk mas tapi ininya belum ya sudah masuk oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kepada teman-teman yang hadir yang telah hadir dalam acara bitek bicara ke delapan kali ini sebelumnya perkenalkan dulu nama saya atwatan malik mahardi biasa dipanggil malik sekarang saya posisinya sedang ada di PT BOR technology jadi disini kita akan berdiskusi santui tentang clustering service menggunakan servisnya popet stack yaitu si senlit jadi kita akan berbincang tentang itu bagi teman-teman nanti yang mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan karena ini juga salah satu riset saya dan juga belum terlalu dalam artinya belum selesai juga ini risetnya jadi saya sampaikan yang sudah saya riset jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan nanti saya akan coba bantu jawab sebisa mungkin kalau memang tidak bisa nanti mungkin bisa jadi PR saya untuk lebih mendalamin lagi riset tentang open stack senlini ya disini mungkin bisa langsung kita mulai aja jadi disini ada sesinya ada dua yang pertama yaitu tentang konsepnya dulu teorinya terus yang selanjutnya nanti kita akan coba demo untuk fitur apa saja yang bisa digunakan yang bisa kita gunakan dari open stack senlini nah jadi sebelum masuk ke senlini kita harus tahu dulu itu service hit atau service orchestration dari si open stack jadi sebelum masuk ke senlini ini juga saya ambil referensinya langsung dari presentasinya IBM project untuk membuat projek si senlini jadi disini mereka sebelum memasuki senlini mereka menjelaskan tentang backgroundnya dulu kenapa mereka membuat projek senlini jadi sebelumnya itu disini dibahas tentang hit orchestration jadi sebelum senlini itu ada service orchestration yang bernama hit di open stack jadi hit ini merupakan main project dari open stack orchestration program dimana hit ini mengimplementasikan orchestration engine untuk menjalankan berbagai gabungan cloud application dengan berbasiskan template nah template ini bentuknya berupa file text dimana kita bisa buat seperti code modelnya jadi dia ekstensinya menggunakan yaml nah jadi seperti itu untuk hit jadi dia membuat orchestrasi terus misi dari hit itu sendiri apa sih gitu jadi hit ini misinya adalah untuk mengorkestrasi gabungan dari cloud application menggunakan declarative template format melalui open stack native fresh API jadi disini saya langsung to the point aja tentang kenapa kita harus ada senlini kenapa gak pake hit aja gitu jadi nanti senlini kita akan jelaskan setelah ini jadi si hit ini dari tim projectnya yang membuat itu mereka mengkhususkan hit ini memang untuk hanya untuk orchestration jadi dia fungsinya hanya untuk orchestration di mana dia disitu berfungsi untuk melakukan manajemen terhadap VM-VM yang dibuat di atas open stack nah jadi seperti itu kemudian disini dia memiliki auto scaling juga si hit ini tapi dia berbasiskan AWS design jadi desainnya itu berbasiskan dari AWS atau referensinya dari AWS jadi gak pure itu project mereka sendiri gitu jadi mereka ngambil contoh-contohnya atau referensinya dari AWS nah itu untuk auto scalingnya si orchestration hit kemudian hit ini karena fokusnya hanya untuk orkestrasi jadi si pembuatnya si open stack orchestration programnya dia tidak mengarahkan atau lebih ke menghususkan hit ini untuk auto scaling gitu jadi hit ini gak khususnya untuk auto scaling jadi dia bukan spesialisnya auto scaling gitu sebenarnya jadi dia juga tidak spesialisnya auto scaling dan juga bukan untuk height affability atau kebersihan tingkat tinggi gitu atau auto healing juga bisa disebut seperti itu atau auto recovering juga bisa disebut seperti itu jadi si hit ini dia fokusnya gak pesan lagi walaupun dia punya fitur auto scaling tapi dia bukan fokusnya untuk melakukan auto scaling terhadap VM-VM yang dia orkestrasi gitu nah itu untuk hit jadi kekurangannya disitu di bagian auto scaling dan height affability atau auto healing nah jadi seperti itu untuk kekurangan si hit nah disini hit itu fungsinya hanya sebagai seperti compiler gitu jadi dia berfungsi untuk melakukan create get update atau delete dari VM-VM yang dia buat jadi cluster VM atau VM yang dia buat itu kumpulannya itu disebut sebagai stack gitu jadi output atau output dari template yang dirun atau di compile melalui hit orchestration itu disebutnya sebagai stack gitu dimana stack itu di dalamnya terdapat VM-VM yang saling terintegrasi dimana masing-masing VM itu bisa di konfigurasi berbeda-beda gitu jadi seperti itu untuk hit nah karena kekurangan tersebut yang auto scaling tadi sedangkan tuntutan zaman gitu ya itu memerlukan banget itu tentang auto scaling gitu alhasil si hit ini dia membuat rework atau apa ya bahasanya jadi dia kayak melakukan evaluasi terhadap fitur auto scalingnya gitu jadi dia melakukan desain ulang melakukan rework terhadap fitur auto scalingnya nah itu dia buat proposal tentang layarnya enggak center bentar saya kayaknya displaynya seter-seter fungsinya bentar saya proyeknya display enggak tahu ya enggak tahu enggak tahu kayaknya ini udah 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 problem nih udah stop screen dulu coba ya oke masuk udah aman ya lahirnya ya dia ada problem katanya aman ya oke kita lanjutkan jadi ada koreksi dari teman-teman biasanya katanya layarnya kurang tengah gitu kurang center bisa perbaiki mungkin lebih baik jadi disini kita kembali lagi oke mantap mbak disini kita kembali lagi jadi hitri fungsi seperti compiler dia melakukan compile terhadap resource-resource yang dia bangun nah untuk mengatasi kekurangan yang tadi dia membuat rework atau desain ulang terhadap fitur auto scalingnya itu bisa dilihat disini disini ada nih proposalnya di dalam sini proposal tentang rework atau desain ulang dari fitur auto scaling si hit orchestration nah tetapi pas dibuka gitu kan ada node gitu pas dibuka di dalam di dalam ini proposalnya itu ada node jadi jadi sebenarnya sebelum sendlin atau sendlin ini dibuat mereka itu sudah koordinasi gitu sama timnya hit jadi dia udah koordinasi bahwasanya mereka ingin membuat clustering service yang akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalam hit gitu jadi mereka udah komunikasi di saat Paris submit OpenStake Paris submit itu mereka komunikasi tentang itu tentang mereka ingin membuat project di mana itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari hit orchestration nah jadi di bagian auto scaling ya terutama walaupun nanti desain itu ada penambahan fitur-fitur lain gitu nah disini ada node bahwasannya konten di dalam halaman proposal ini itu udah usang gitu jadi proposal design disini berisi proposal design atau desain baru untuk auto scaling API di hit yang belum yang tidak pernah di implementasikan gitu jadi dia disini kasih node bahwasanya isinya udah usang gitu ini web wiki ini udah usang gitu dimana di dalamnya itu berisi proposal tentang desain baru dari auto scaling API hit yang belum pernah di implementasikan nah disini dia kasih keterangan sekarang udah ada proyek baru nih gitu proyek baru yang khusus untuk menangani API auto scaling yaitu si Senlin dia udah kasih tau nih di dalam wiki nya auto scaling hit yang proposal ini bahwasannya mereka udah ngarahin bahwasannya ada proyek tersendiri untuk mengurusin auto scaling API project jadi dia hit nanti bisa di integrasikan sama si Senlin untuk keperluan auto scaling atau high availability nya seperti itu nah setelah itu masuklah kita ke dalam Senlin jadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwasannya Senlin ini sebelum dibuat itu mereka tim IBM project sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan timnya hit bahwasannya mereka ingin membuat proyek tersendiri untuk mengurusin keperluan cluster gitu seperti auto scaling tadi, auto healing, high availability, dan load balancing gitu jadi mereka tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas dari hit gitu jadi biar hit itu fokus di orkestrasi aja jadi biar perusahaan yang lainnya itu biar kita bisa bantu gitu di Senlin gitu nah jadi bahasanya kayak gitu ya bahasa mudahnya gitu nah yang saya pahami seperti itu jadi Senlin ini merupakan clustering service untuk open stack cloud gitu dimana dia membuat dan mengoperasikan cluster yang sama atau homogen dengan objek yang sama atau objek yang homogen dengan expose dari open stack service jadi tujuan dari Senlin adalah untuk membuat orkestrasi dari kumpulan dan objek-objek yang sama nah ini salah satu fiturnya di Senlin jadi Senlin itu hanya bisa membuat objek dengan homogen gitu artinya objek-objek yang sama secara konfigurasi maupun secara provisioningnya jadi sama semua karena dia nanti akan di define melalui profile namanya nanti kita akan bahas setelah ini jadi ini perbedaannya Senlin sama si hit si hit itu bisa membuat kumpulan objek namun dengan konfigurasi yang berbeda bisa sama bisa gitu tapi kalau Senlin ini khusus untuk membuat cluster dimana konfigurasi setiap membersnya itu akan sama gitu karena dia nanti akan ada fitur auto healing dan auto scaling kalau misalnya berbeda nanti akan ribet di bagian sini kalau misalnya ada node yang gagal atau failure ya gimana dia mau nge-recovery gitu kalau misalnya settingannya beda atau konfigurasi nya beda gitu jadi mungkin disitu salah satu kekurangannya juga sih dari si Senlin jadi kenapa kita harus menggunakan Senlin gitu jadi Senlin ini memiliki fitur yang disupport yaitu auto scaling atau healing dan load balancing nah itu tiga fitur utama itu yang ada di dalam Senlin dimana itu fitur-fitur yang sempat miss di dalam hit orchestration gitu nah jadi seperti itu Senlin ini dia projectnya keluar tahun 2016 rilis pertamanya oleh IBM project sedangkan si hit itu keluar tahun 2013 rilis pertamanya nah itu jadi Senlin ini tergolong masih service yang agak muda gitu ya jadi masih baru-baru aja masih anget-anget nah disini saya ambil referensinya langsung dari wikinya si Senlin lanjut disini ada Senlin arsitekturnya nah disini ada tiga arsitektur utama yang pertama Senlin Client itu digunakan untuk menyediakan CLI atau Common Line Interface antara user untuk berinteraksi dengan service Senlin kemudian ada Senlin API dimana ini menyediakan respool API untuk Senlin Client ke service-service lain jadi sebagai jalur komunikasinya gitu API untuk komunikasinya nah ini yang utama ada Senlin Engine dimana disini dia berfungsi untuk menjalankan tugas-tugasnya si Senlin tadi yaitu melakukan manajemen dan operasi cluster atau node menggunakan profile dan policy yang sudah di define dan disebutnya sebagai plugin disini dia disebutnya sebagai plugin jadi policy dan profile plugin jadi ini arsitekturnya cuma segini simple sebenernya ada lagi arsitekturnya agak ribet tapi ya karena ribet jadi gak diambil kita ambil yang simple aja terus lanjut ke Senlin fitur nah ini saya sebutkan sebelumnya soalnya ada dua bagian utama dari Senlin itu yang pertama ada profile dan yang kedua ada policy nah disini profile itu berfungsi untuk menspesifikasikan objek yang akan di manage oleh si Senlin nah ini saya sebutkan tadi dia membuat similar objek itu di define-nya di dalam profile disitu nanti akan di define tentang nama dari nama dari nama dari node-nya terus ada juga image-nya mungkin flavor-nya network-nya jadi semua di define di dalam profile nah selanjutnya ada juga policy nah policy ini digunakan untuk mencek rules atau memberi rules yang di jalankan sebelum maupun sesudah action di jalankan gitu jadi policy ini yang cukup berperan penting dalam proses auto scaling maupun auto healing jadi dia sebagai kebijakan dimana jika terjadi suatu event yang kita sudah define sebelumnya nah itu akan di jalankan dengan ber apa ya mengacu kepada policy ini nah disini ada gambarnya nih policy itu ada contohnya placement delation scaling health load balance dan affinity disini ada beberapa nanti yang akan kita demokan itu bagian scaling health cuma itu cuma dua itu yang kita akan demokan nanti nah ini ada juga delation delation ini untuk menghapus node jadi saat kita melakukan penyusutan cluster dia akan menghapus node yang mana dulu nih apakah node yang paling pertama dibuat atau node yang paling baru dibuat atau node yang kira-kira di tengah-tengah aja dibuat gitu jadi dia modelnya kayak gitu cloud placement berkaitan dengan availability zone nah kalau health ini nanti berkaitan dengan auto healing atau auto recovering health balance untuk cloud balancing dan affinity selanjutnya ada profile nah disini ada objek-objek yang bisa dibuat oleh si Senlin jadi Senlin itu sebenarnya ada 4 objek secara gambar ini ya itu ada beda warna tuh ada yang hijau ada yang abu-abu ya itu jadi yang yang abu-abu itu jadi artinya dia masih maintain it atau belum di support atau belum ya belum clear lah projectnya masalah itu jadi yang hijau ini yang baru bisa dipakai di Senlin hit dan Nova dimana kalau di hit dia akan membuat cluster stack yang berisi di dalam stack itu resource-resource yang di manage oleh si orchestration hit kemudian ada juga Nova dimana Nova ini instance gitu ini temen-temen udah tau ya tentang instance VM instance jadi dia bakal bikin cluster dari instance-instance tersebut nah disini ada keterangannya cluster node yang di manage dia ada docker juga sebenarnya tapi ini belum-belum masih maintain it jadi belum bisa digunakan ada container dia nodes-nya terus hit ini bentuknya stack dimana di dalam stack terdapat VM-VM yang di manage oleh hit kemudian ada Nova ini VM kemudian ada Aironic ini bare metal nah ini untuk fitur-fiturnya itu profile dan process itu yang bakal kita banyak main-mainkan nanti disini saya ambil referensinya dari slide presentasi BM project tentang release send link yang pertama selanjutnya nah disini contohnya ini contoh profile yang paling sederhana jadi disini akan di define type-nya jadi profile-nya kan digunakan untuk membuat manage cluster-nya isi-isi cluster-nya gitu members cluster-nya itu di manage dari profile di defined profile nah disini ada type-nya type-nya Nova atau hit yang bisa dipakai nah versinya masih satu versinya masih pertama ini kemudian properties-nya disini kita bisa define name dari VM-nya 0 server nanti bakal dia bikin cluster dengan node-node-nya namanya sama kayak semua gitu 0 server berbeda id terus flavor nah di flavor ini bakal di define spesifikasi dari members yang kita buat jadi membersnya misalnya kita mau spesifikasinya berapa kalau di open stack kan biasanya ada M1tini gitu ya M1 small M1 medium gitu nah disini nanti kita coba pakai ciros aja biar hemat resource karena kita nanti bakal banyak bikin members members cluster kalau misalnya kita pakai yang gede itu nanti bakal makan waktu yang lama mungkin terutama untuk bootingnya jadi kita pakai ciros nanti flavornya kita pakai M1tini dan image-nya nanti diarahin ke ciros nah disini key name ini untuk key pair pernah ada network network-nya biasa kita bisa set sesuai kita terus ada metadata dan user data dimana di user data kita bisa define bus script untuk dijalankan di dalam members-nya ini contoh untuk profile saya ambil langsung dari docs-nya open stack send link it's basic profile disini ada disini saya tampilin policy yang kita bakal pakai nanti disini ada scaling policy nah disini bisa kita define type-nya scaling policy dimana versinya satu propertisnya disini eventnya eventnya mau kita lakukan apa terhadap clusternya misalnya disini ada scale in kalau misalnya mau scale out tinggal diganti scale out gitu terus adjustmentnya peningkatannya kita mau berdasarkan apa disini dia kasih tiga opsi ada exact capacity change in capacity dan change in percentage gitu nah disini ada bedanya terutama semua sih ada bedanya sebenernya jadi gak mungkin dia buat tiga kalau gak ada bedanya gitu kan kalau except capacity ini dia fungsinya seperti resize jadi dia bakal buat members node sejumlah dengan number yang kita define gitu jadi misalnya kita bikin tiga dia bakal buat tiga tapi misalnya sebelumnya kita udah punya tiga members di dalam satu cluster saat kita define tiga ya dia akan berubah dia tetap tiga aja sedangkan kalau change in capacity dia bakal melakukan penambahan pengurangan atau pengurangan terhadap node sesuai number yang kita define jadi misalnya satu dia akan nambah satu kalau misalnya dua ya gitu dia bakal nambah dua atau misalnya kita scale in dia satu kurang satu dua kurang dua gitu terus ada change in percentage ini berdasarkan presentasi dimana nanti numbernya itu menggunakan percent jadi misalnya 50% ya kita tulis di numbernya itu 50 gitu contohnya kayak gitu nah terus dibawah ada lagi nih mean step jadi mean step ini digunakan saat kita menggunakan type nya change in percentage jadi saat kita menggunakan tipenya change in percentage saat kita define misalnya 50% disini ada mean step misalnya satu nah misalnya satu berarti nanti dia bakal melakukan penambahan atau pengurangan minimal satu members atau satu node yang ada di dalam cluster contohnya kita misalnya punya satu members doang di dalam cluster terus kita define persennya 50 gitu kan kita define persennya 50 jadi 50% dari satu kan setengah gitu gak mungkin kan dia nambah node setengah doang harus genap gitu nah karena setengah itu kurang dari mean stepnya satu maka dia akan menambahkan atau mengurangkan satu members jadi kayak gitu contohnya atau misalnya kita punya VM kita punya cluster dengan membersnya dua berarti 50% dari dua adalah satu jadi dia bakal nambah nanti satu beda lagi kalau misalnya kita punya membersnya ada empat saat kita define empat terus numbersnya 50% berarti empat itu 50% nya dua gitu kan nah dia gak lagi nambah cuma satu tapi dia nambahnya dua karena dua udah lewat dari mean stepnya satu tadi untuk lebih detail nanti kita coba di demo terus ada base effort base effort ini juga salah satu up ya dia kayak ada beberapa fitur di auto scaling itu yang bisa memberi rule gitu misalnya kita nentuin minimal members itu satu terus kita punya dua members kita mau auto scaling dimana auto scaling itu minimal misalnya mean stepnya dua jadi dia otomatis minimal ngurangin dua gitu kan misalnya misalnya scale in gitu sedangkan minimal batas minimal members itu sudah diset polusinya satu gitu kalau dua kan berarti gak mungkin ya VM nya apa membersnya minus gitu kan nah itu fungsinya base report disitu jadi dia mengatasi permasalahan dimana jika ada scale in atau pengurangan members misalnya dua sedangkan members yang ada di dalam situ cuma ada satu dan polusinya ditetapkan minimal di satu cluster harus ada satu members sedangkan kita melakukan scaling in nya itu pengurangan dua nah gak mungkin dia minus satu dia bakal dikurangin sesuai dengan jumlahnya jadi dia disesuaikan dengan polusi lain terus ada cooldown cooldown ini adalah saat kita melakukan resize selanjutnya itu ada waktunya jadi dalam 120 detik atau 2 menit ya dalam 2 menit kita gak bisa lagi ngelakukan scaling jadi nunggu dulu 2 menit nah kayak gitu contohnya nah disini ada lagi health policy ini polusi terakhir dan kita akan coba di demo nanti ini lebih kepada berfungsi untuk auto recovering atau auto healing nah yang disebut-sebuti buat kata mereka IBM buat high availability gitu jadi dia bakal menjaga jumlah cluster atau jumlah member yang ada di dalam cluster nah disini versinya 1 intervalnya 600 ini maksudnya dia melakukan pengecekan terhadap setiap node misalnya kita punya 2 members node di dalam 1 cluster nah salah satu dari 2 itu misalnya mati nih dia bakal nunggu dalam waktu 3 menit nih 600 detik nanti kan eh 600 detik 3 menit tapi ya pokoknya 600 detik lah pokoknya ini dia nunggu selama 600 detik jika masih mati itu membersnya dia bakal melakukan recovery nah recovery nya kita define kita mau pakai recruit, rebuild, atau reboot nah disini ada juga node status pooling dia bakal ngecek berdasarkan status dari node nya kemudian ini berdasarkan url kemudian ini berdasarkan event nya nah disini recovery nya ada reboot, rebuild, dan recreate nah ada 3 pilihan dan kekurangannya lagi di sendlin adalah dia gak bisa melakukan attach policy yang tipenya sama gitu jadi apa ya jenisnya sama misalnya kita udah punya health policy dia gak bisa lagi attach policy health policy lain misalnya kita punya reboot, rebuild, dan recreate kita buat tiga tiganya misalnya itu gak bisa di attach semua ke dalam cluster karena bakal bingung dia pakai ini ini pakai yang mana dulu nih pakai reboot dulu, rebuild, atau recreate dulu gitu dia bakal bingung nih kita pakai yang mana jadi dia maksudnya sistemnya bakal bingung jadi kita harus pakai salah satu kalau secara default dia bakal nge-set nya disini recreate dari health nya hanya auto scaling yang bisa di-set dua policy yang hampir sama satu in, satu out gitu karena itu gak membingungkan bagi sistemnya nah ini untuk health policy nah disini selanjutnya ada send in operation ini apa ya ada command line nya lah jadi ini petunjuk untuk send in disini ada cluster kita bisa create, delete, update, list, show dan macam-macam disini ada juga scale in, scale out atau resize nah ada lagi expand jadi ini scale in, scale out itu udah gak ada nih pesan jadi scale out ini digantinya expand, scale in ini apa itu namanya tadi shrink, shrink gitu jadi ada police attach, police detach, update terus ini ada node buat node ada buat receiver nah receiver ini berfungsi nanti saat kita main-main tentang auto scaling dia bakal membuat triggernya gitu jadi semacam kita ngasih alarm aja sih buat clusternya buat ngasih event nya seperti apa apakah dia perlu scale in atau scale out dan action nya ini ya action yang dilakukan berdasarkan policy yang udah ditetapkan profile terus ada event ini referensinya saya ambil juga dari slide nya mereka yang IBM project ya udah sampai ke demo nih disini kita bakal nge demo membuat cluster menggunakan nova aja ciros terus kita coba main-main manual scaling kita tambah kita kurangin node sesuai yang kita pengen terus kita coba nanti auto scaling pake policy dengan receiver nya kita gunakan webhook untuk memberi trigger kepada cluster nya terus yang terakhir kita coba auto healing itu untuk sesi pertama teorinya uh 30 menit udah nih gak berasa ngomong 30 menit gak tau nih demo sempet kagak nih berarti langsung demo aja mungkin ya mas rohim ya silahkan mas rohan oke siap mas oke sempet nih jadi disini saya udah buat guide lab nya buat openstack send link di git lab saya disini saya coba masuk dulu ke server keliatan gak ya keliatan gak ke kecil lah aman ya nah disini saya menggunakan environment nya itu OS Ubuntu 18 terus CPU nya 8 core RAM nya 23 GB dan disk nya 100 GB disini openstack nya yang saya gunakan usury openstack stable terbaru lah nah disini sebenarnya bisa digunakan di RAM 9 GB juga masih cukup sih tapi nanti tergantung members cluster nya mau sebanyak apa semakin banyak ya semakin perlu banyak juga resource nya jadi ini saya gunakan karena sekaligus sama riset riset lain saya jadiin satu aja tuh di sini kita coba cek dulu nih udah udah pasang belum nih si sel ini oh iya kita masuk ke atas cek service nya udah ada belum ada nih udah ada servisnya si selin info nya juga pasti udah ada sih kayaknya kalau gak ada ya wassalam kepadanya udah ada teman-teman selanjut coba kita cek biar misalnya pastinya profile kita tadi kita kan udah define tuh ada container ada it ada ya Nova sama sih ironik ya coba kita cek dia bisa apa aja sebenernya please kalau sama terdiri punya tiga nah ironik dia masuk sini nih berarti emang belum sedangkan si doker aja masih experimental nih belum jadi yang support bener-bener baru hit dan Nova kita nanti main main sama Nova kalau si aman lah sama kita buat profile tentunya ini saya udah buat sih biar gak tapi ngetik lagi ini udah saya buat defense semua jadi ini misalnya saya coba disini ya cirrus profile ini saya udah buat juga cirrus profile ini udah saya buat nih cirrus profile nya disini buat saya sesuaikan sama yang ada di lab saya disini ada namenya ya kita bebas lagi sebenernya terus ini flavor nya saya punya M1tini terus image nya namanya cirrus dan ini key pair nya namanya Mikey terus network nya internal atau kita yang mau nyoba gitu ini temen-temen yang udah sering main main open stack udah tau lah flavor image gitu ya selanjutnya kita coba bikin profile berdasarkan ini file yaml nya kita coba bikin open stack cluster profile fit terus kita arahin ke file nya spec file tadi namanya cirrus profile terus kita kasih nama misalnya cirrus profile ini udah dia bikin profile nya ini udah dia bikin profile nya terus kita bisa cek lagi spec cluster profile list dia bakal ada satu profile dengan nama cirrus profile ini udah ada nih tipenya nova terus nanti kita buat cluster dari profile yang udah kita buat sebelumnya kita buat cluster create kita define cluster profil nya apa profil nya apa profil nya dia kita kasih nama my cluster ini nama my cluster ini ada statusnya ini sialisasi cek misalnya open stack cluster list nah udah ada nih my cluster terus kita mau lihat nih isinya ada members nya gak jadi cluster kita ini udah ada node nya belum isinya cluster members list eh masih kosong kernyata jadi dalam cluster nya belum ada isinya nih masih kosong kosong masih masih mentah lah nah sebenernya kita bisa langsung define pas kita create ini tadi create open stack cluster create ini udah bisa define dengan menggunakan ini desired capacity jadi ini kita bisa kita set satu nanti dia langsung bikin members satu di dalam my cluster dua ya dua gitu sesuai aja lah si manusia wil misalnya kita mau manual scaling selanjutnya kita masuk ke manual scaling sekarang kita udah punya cluster namanya my cluster selanjutnya kita coba untuk manual scaling disini kita coba scale out dulu kita tambahin dulu nih kan kalo gak ada isinya mau dikurangin apa yang dikurangin kan masa minus misalnya kita buat kita expand jadi pakai comment nya itu expand jadi expand ini dia akan menambahkan members di dalam cluster sejumlah satu jadi satu doang terus kita cek lagi nih misalnya members list nya bakal ada satu bakal ada satu dia udah bikin satu node udah ada id nya juga status nya masih creeping udah muncul nih udah aktif terus ada physical id physical id ini sama dengan id nya di di apa ya di instance gitu di open stack server list di id nya yang ini physical id ada apa lagi ada itu nah terus kita misalnya mau ngeliat lagi dalam tampilan yang lain kita bisa cluster show di cluster disini ada nih bisa capacity satu members nya satu members ada satu nah selanjutnya misalnya kita mau melakukan manual scaling tapi gak cuma satu gitu kalau expand doang kan cuma satu nih kita bisa tambahkan code misalnya cluster tapi kita ada satu ya misalnya cluster expand kita pasti kasih cone misalnya kita mau namain dua dalamnya nanti bakal nambah dua kita lihat members list nya lagi nah sekarang ada tiga tiga node node nya sudah ada tiga dia udah punya tiga members di dalam satu cluster selanjutnya misalnya kita mau melakukan scale in ya tadi udah scale out kita mau ngurangin isi isi members nya kita pakai string mistake cluster string sama seperti expand kalau string doang berarti dia cuma satu doang ngurangin itu doang kalau misalnya kita tambahin count dia bakal ngurangin jadi dua jadi dua jadi sesuai kita lah ini members nya misalnya kita cek nah sisa dua nih satunya dihapus kalau misalnya kita pakai tadi policy dilation dia bakal ngapus sesuai dengan policy yang kita define itu misalnya kita mau ngapus yang node paling pertama dibuat atau kita mau ngapus node yang paling terakhir dibuat atau yang tengah-tengah gitu kalau misalnya tengah-tengah sih ini pokoknya ada tiga gitu tuh misalnya ini misalnya kita pakai cone misalnya ini cone2 karena kita kurangin dua berarti nanti members nya udah gak ada lagi udah kosong lagi deh masih dilation dilating udah kehapus nih udah gak ada members nya masih cluster my cluster udah kagak ada isinya selanjutnya kita coba pakai itu resize nah resize ini dia untuk membuat sesuai jumlah yang kita define resize capacity nya 3 dia bakal bikin anggotanya 3 misalnya kita udah punya anggotanya 3 terus kita mau resize 3 lagi yang gak ngaruh apa-apa karena udah 3 gitu jadi dia gak akan melakukan penambahan atau pengurangan jika jumlah node yang ada di dalam members itu udah sama dengan yang dia define di capacity udah aktif jadi sekarang node kita udah punya server my cluster kita my cluster udah punya 3 members ciros selanjutnya kita masuk ke autoscaling disini kita autoscaling nya masih menggunakan trigger nya manual dengan mengakses webhook url alarm url yang dikoriin sama si webhook disini yang pertama kita buat ada kita membuat receiver yang berbunyi untuk trigger nya kita pakai type nya webhook webhook terus klusternya kita masuknya disini my cluster terus kita action nya kita kasih klusternya 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 kl nanti dia bakal baca, uh, disuruh scale out nih jadi ini basic nya untuk nanti auto scale scaling saat kita menggunakan telemetry misalnya kita membuat receiver untuk scale in tinggal diganti aja nih, out jadi ini eh salah si misalnya, si receiver lihat ini, udah punya 2 receiver, ini url nya untuk scale in ada 2 receiver, si dan so, si scale in, so scale out terus ini ada cluster id nya sama, karena di attach ke cluster yang sama action nya in dan out, ini id nya, apa nih waktu pembuatannya selanjutnya kita buat policy, nah seperti saya sampaikan sebelumnya polisinya itu ada yang capacity dan percentage disini kita coba buat semua nanti biar tau bedanya kayak gimana gitu ya sisa 20 milit lagi gak sekali lagi ini udah saya buat sih, ini udah ada nih misalnya kita coba yang so policy capacity dulu nih disini ada so policy capacity, artinya kita membuat policy scale out berdasarkan change in capacity nah kita open stack cluster apa ini tadi namanya policy ya policy screen kita arrange file nya ke so policy misalnya capacity dulu kita kasih nama so samain aja lah si capacity nah udah buat kita bikin aja satu yang si yang scale in tinggal diganti aja nih udah saya kita lihat kita lihat ya isinya tadi itu isinya apa sih kok tiba-tiba buat itu kita kasih nanti isinya yang capacity disini saya define eventnya cluster scale out so tadinya adjustment nya change in capacity number nya 1 min step nya 2 base report nya true terus call down saya kurangin jadi 60 jadi cuma 1 menit jadi dia cuma 1 menit kita nunggu nah disini number nya 1 otomatis nanti dia change in capacity nya bakal ke 1 jumlah nya akan nambah 1 kalau nambah 1 nah min step kalau di change in capacity sebenernya gak kepake sih sebenernya min step ini jadi dia berdasarkan number nanti min step kepake saat dia pake percentage seperti yang disampaikan di dalam docs nya open stack send misalnya kita lihat yang segini masih sebenernya cuma diganti ini doang ini out ini in udah gitu doang gede kita udah punya wakak-wakak cek fungsi list kita lihat fungsinya sudah sekarang udah ada 2 policy scale out dan scale in yang berdasarkan capacity udah ada 2 aja tinggal kita attach ke dalam cluster attach cluster policy 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 stage arahin ke tadi namanya policy nya itu polisi itu polisi 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 dan lain master kalau berhasil terus kita tambahin lagi satunya secara-lihat pohesi pukul dan di para ke dalam cluster udah masuk belum nih si si sisi polusinya polusi Binding list Cluster Di sini di dalam cluster My Cluster Udah ada dua polisi yaitu scale in Berdasarkan capacity dan scale out Berdasarkan capacity Lanjut Kita coba lakukan trigger Ke clusternya dengan mengakses Ini tadi Receivernya Ini ada dua, kita coba Misalnya Kita mau ini dulu Kita mau Akses URLnya Berarti nanti kalau kita akses Dia bakal nambah node sejumlah satu Ini ada alarmnya Kita copy aja link alarm Terus kita scroll Expose Aku nah Udah ada actionnya Dia udah ada action ID Kita tinggal pantau aja nih Si members listnya Cluster 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 Ini bakal nambah Sekarang ada empat Tadi kan sebelumnya ada tiga Kita coba akses lagi URLnya Nanti gak bisa Kenapa gak bisa Karena cooldownnya kita set ke dalam satu menit Jadi kita harus nunggu satu menit Untuk melakukan trigger selanjutnya Nah ini cooldown skill in progress Jadi ya sabar-sabar dulu aja nih nunggu Jadi ini misalnya kita punya empat Kita mau scale in lagi Nambah satu lagi jadi lima Jadi kita harus nunggu satu menit nih Belum bisa dia harus nunggu satu menit Jadi ini linknya bisa saya share Link guide-nya Kalau teman-teman yang mau ngeliat Mungkin bisa di situ Ini udah bisa nih Nambah satu Sekarang udah ada lima Dia berhasil melakukan trigger Dengan scale out Menambahkan members ke dalam cluster Sejumlah number yang kita define tadi Yaitu satu Jadi bakal nambah satu Terus kalau misalnya kita mau mengakses Yang URL webhub untuk scale in Kita cek dulu URLnya apa Saker Terus dulu URL Yang scale in Kita coba copy URLnya Tapi kayaknya nunggu satu menit dulu nih Ya gak bisa nih nunggu satu menit dulu Sabar-sabar dulu ya Nah udah bisa Coba cek lagi members listnya Nah sekarang jadi empat kan Berkurang satu Karena tadi kita scale innya Kurangin satu Di dalam kita defense satu Ini udah ada empat nih Cuma ada empat Lima kan sebelumnya sekarang jadi empat Berhasil kita melakukan auto scaling Tapi trigger-nya masih manual Nah selanjutnya kita coba yang tadi Percentage Kan tadi kita nyobainya Baru ini ya Baru capacity Kita juga percentage Kita buat aja dulu pulasinya Cluster Si Nanti kita tinggal di page Ini namanya Kita coba yang Kita coba yang Si percentage Terus kita kasih nama Sambain aja lah Lepas juga Eh Cluster 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 polisi Udah ketinggalan Dikrit Sudah Sudah Kita Buat yang scale in Terus kita cek Cluster Polisi Lulus lagi Lulus lagi Lulus Sekarang udah ada yang percentage Selanjutnya kita coba Ditech dulu Kita lepas dulu Polisi sebelumnya Yang ada di cluster Biar gak bentrok Dia bingung nanti ini Pake capacity Kita pepercentage Macem-macem Dua Perisal satu aja Yang banyak Banyak Preser polisi Ditech Kita ditech dulu yang satu Misalnya polisinya Ini lukas So dulu Cluster Kita cabut dulu nih Cluster Disi Sininya Si Polisinya Cabut Cabut Dia Cabut beneran Gak Tau dia Sembunyi-sembunyi Semunjung Disitu Disitu Munisi Rending Cluster Cluster Sudah gak ada Berarti sekarang udah aman Cluster kita udah gak ada Polisi apa-apa Kita coba masuk Kita attach Cluster yang tadi Polisi yang tadi Cluster Cluster Kita test Lalu Cluster Plasti Namanya tadi So dulu PNAB Palisi Percentage Dalam Cluster Lalu Sudah Sudah Masih Oke, udah juga kita cek isinya Sekarang udah ada dua polisi Yang tentang percentage Kita cek dulu nih, percentage ini isinya apa aja sih sebenarnya Kita diganti Percentage Nah, di dalam percentage ini tinggal diganti aja sih sebenarnya Percentage, terus disini saya set Numbernya 50, artinya nanti dia akan Berubah Jumlahnya sesuai percentage-nya 50 Jadi 50 ini maksudnya 50% Dari total keseluruhan members Jadi misalnya membersnya ada dua, ya Dia bakal Jadi satu gitu kan, nah karena satu Dia nambahnya gak satu, tapi dua Kenapa? Karena disini kita tambahin Min step, jadi min step ini minimal Penambahan atau pengurangan, karena ini Scale out berarti pengurangan Jadi pengurangannya minimal dua, jadi misalnya kita punya Dua members isinya Terus dua itu kan 50%-nya satu nih Satu itu ada di bawah dua, berarti nanti bakal ngurangin dua, bukan satu Karena minimal dua Jadi kayak gitu Beda halnya kalau misalnya kita punya members isinya enam Enam, lima puluh persennya itu adalah tiga Tiga di atas dua, berarti nanti bakal kurangnya tiga Nah, ini sih kayak gitu sebenernya Ini udah kita attach ya Terus kita coba akses lagi itu tadi apa Tidak, tapi kita cek Tidak, tapi kita cek Tidak, tapi kita cek dulu Ini udah masuk Sudah masuk Terus kita coba Receivernya Receiver Kita cek url-nya apa tadi Dubai Ya sih, risiko dulu Kita scale ini Sudah langsung Langsung semua aja lah Biar muncul-muntul dah Kita coba Cek dulu nih membersnya ada berapa Sekarang kita punya empat Empat berarti lima puluh persennya dua Berarti nanti dia bakal ngurangin dua Atau nambahin dua Jadi misalnya kita scale in dulu Disini url scale in, scale out Eh, scale out dulu dah Biar berkurang dulu Soalnya kalau kebanyakan nanti kurang resource-nya Dia bakal error Pas bikin fair Setelah kita Oke, terus kita pantau Postek members listnya Oke, tadi Oh iya, scale out Berarti nambah Kebalik Maaf, maaf Udah gak apa-apa Sama aja sih sebenarnya Berarti nambah tadi scale out Scale out nambah Sekalian berkurang Berarti dia nambah dua Karena apa nambah dua Karena sebelumnya total notenya ada empat Empat lima puluh persennya adalah dua Sama dengan min step dia bakal nambah dua Kalau kita tambah lagi Ini total berapa nih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Berarti nanti nambah tiga, totalnya berarti jadi sembilan Kebanyakan Nanti takut gak kuat resource-nya Jadi misalnya selanjutnya kita coba scale in Biar ngurangin notenya Scale out tadi kebalik Ini udah ke atas lagi Rici, bro Carlo, cek dulu Sampai Simplis Tadi scale out Sekarang scale in Main lah Sambil nungguin satu menit Ini arah Alarm Sudah bisa langsung Sudah satu menit tadi Kita cek members listnya Pas berkurang tiga Sebelumnya kita punya enam Not Karena enam Lima puluh persennya adalah tiga Maka dia akan berkurang tiga Tiga members Nah misalnya ada tiga nih Tiga kan setengahnya itu Satu koma lima ya Kan gak mungkin kan dia mengurangi Satu koma lima no Dan juga dia udah di define Main stepnya dua Nah berarti dia bakal nanti mengurangi Pastinya harusnya Satu Eh dua Bisa satu gitu maksudnya Gak bisa nih minggu dulu Nah ya benar Tiga Tiga kan setengahnya Atau lima persennya itu adalah Satu koma lima Nah sedangkan Main stepnya itu dua Jadi dia harus ngambil yang dua Jadi nanti bakal ngurangnya dua Bisa satu menit Bisa Bersabar ya Kalau menurut minimal satu menit sih Gak bisa disiap di bawah itu Bisa Sisa satu Bener kan Ini mesti deleting Sekarang kita punya membersnya cuma satu Karena memang tadi Satu koma lima setengah dari tiga Dan main stepnya dua Dia bakal ngurangin Dua Nah itu untuk yang percentage Beda sama capacity Cuma disitu Percentage siapa ke persen Capacity ya pakai Numbernya langsung Nah yang terakhir kita coba Auto healing Belumnya mungkin kita bisa ini dulu Kita tambahin dulu jumlah node nya Biar gak cuma satu Kesian dia jomblo Segini Ini ya tadi jualan nya Ambil nunggu satu menit Tantuy Coba Coba Dua kurau Belum bisa gue Dua satu menit dulu Oke sudah bisa Kita cek lagi membersnya Ada Misalnya Ada tiga Nah bener Ada tiga Sekarang dia punya tiga Coba misalnya kita matikan salah satu ya Tapi belum dulu ya Kita bikin policy nya dulu Sebelumnya kita Sebelum auto healing Atau auto Recovering Kita buat policy nya dulu Disini juga udah saya buat sih Help policy Ini ada policy Resultasi satu detik satu Dia bakal ngecek selama satu menit Gak usah lama-lama Kan di default Gara 600 menit ya Eh 600 menit 600 detik Ini kita set cuma 60 menit Eh 60 menit 60 detik Detection nya Pake node status pooling Jadi dia bakal ngecek status dari node nya Terus kita pake action nya yang default Yaitu recruit Dia bakal melakukan recruit Terhadap node yang ngati Selama satu menit Kayaknya kayak gitu Dan saya kita coba buat dulu nih Policy nya Policy Create File Help policy Tinggal ini Coba Help policy Salah ya Sebentar Ini apa lagi Ini apa lagi Tempok Aduh ketinggalan gue Maaf Instac cluster Nah udah udah buat Kita cek lagi Policy Please Sekarang udah namanya Satu health policy Ini kita gunakan untuk auto recovery Selanjutnya tinggal kita Attach ke dalam cluster Langsung detach gak apa-apa Karena memang dia gak Gak sama lah Sama yang sebelumnya Sebelumnya kan Scaling policy Sekarang health policy Beda Attach Policy nya kita arahin ke health policy Selanjutnya Masukin ke my class Oke udah masuk Kita cek di cluster Udah masuk belum nih Dan jangan masih ingat Apa-apa gimana gitu Sudah ada nih Udah masuk dia Kedalam cluster Kedalam policy nya cluster Ada health policy Selanjutnya kita tinggal Uji coba Kita coba cek dulu nih Cluster nya Kita langsung matiin aja Cluster Members List Cluster Kita tampilin semua ID Biar kita ngapusnya by ID aja Full ID Sekarang kita punya 3 ya 3 Ini ada 3 Nah kita coba matikan salah satu Apakah akan tetap 3 Atau bakal mati Kita misalnya hapus yang Mana dulu nih Misalnya nih Paling atas lah Misalnya 81 nih ya ID nya 81 E2 nih Kita coba matiin Perstop Kita coba nonton dulu Akan ada perubahan atau enggak Ini tadi ID yang kita matiin 81 ya Cluster members list Cluster Tonton dulu nih Kan satu menit tuh Tadi yang kita matiin yang 81 Tungguinnya satu menit Nanti statusnya bakal recovering Kita tunggu-tunggu santui dulu Nonton dulu kita Nonton-nonton gabut Satu menit Satu menit kalau ditungguin lama ya Satu menit doang Ya hilang deh Nah ini kan statusnya auto-recovering Nah ini muncul nih dia Recovering ID yang berbeda Sedangkan ID yang Cluster dia sama Tapi yang berubah hanya di Physical ID nya Yang di servernya Dia berubah Dia tadi sebelumnya melakukan proses Penghapusan node Dan melakukan pembuatan node kembali Clic-clic Nah ini udah berhasil nih Misalnya kita coba matiin 2 node nih Biar lebih keliatan Misalnya kita matiin 2 node Cluster First list ID Saya ambil kelasnya dulu Full ID Saya coba matiin 2 node Pro cluster lagi Yang atas Bisa langsung 2 nggak sih Kita pasap-sap ya Yaudah sesuap aja Setelah 2 kita matiin Terus kita nonton lagi Hal sayang 2 teratas itu bakal recovery 18 dan A8 Jadi ada chat Oh ini Demi meningkatkan kualitas kegiatan berikutnya Mohon kecil untuk mengisi survei Yang gabut bisa diisi survei Kita nunggu 1 menit Jadi intinya seperti itu sih sebenarnya Nah ini ada recovering ya satu nih Dia melakukan recovering Jadi perbedaannya healing sama autoscaling itu tadi Kalau autoscaling dia melakukan penambahan atau pengurangan Sedangkan healing dia akan mempertahankan jumlah node Jika terjadi kegagalan di salah satu node Dia bakal perbaiki gitu Jadi intinya kayak gitu Ini udah berhasil nih Dia udah aktif Dia udah bikin recovering Ini udah stop dulu yang pertama Ini udah stop Ini udah stop Tapi udah tadi Jadi dia berhasil melakukan auto-recovering Jadi bedanya sama autoscaling Autoscaling menambah atau mengurangi jumlah node Sedangkan auto-healing dia mempertahankan jumlah node Jika tidak terjadi penambahan atau pengurangan Jadi misalnya kita punya 3 node Setelah satu mati Dia bakal ngecek selama 1 menit Atau selama waktu yang kita tentukan Dan bakal melakukan recovering Sesuai policy yang kita tentukan Misalnya recreate Atau rebuild Atau reboot Kayak gitu Jadi kayak gitu untuk demonya Udah jadi 5 lewat nih Ya mungkin dari saya seperti itu Untuk presentasi tentang OpenStack Sendlin Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Mas Rohim Oke siap Terima kasih Mas Atwatan Jadi masuk ke sesi tanya jawab aja kali gitu Mungkin teman-teman disini ada yang ditanyakan ke Mas Atwatan Terkait presentasinya Silahkan mungkin bisa diketik di kolom komentar Kalau bertanya kita diskusi Siap Bitek bicara kamu bertanya kita diskusi Oke deh Gacor Oke silahkan teman-teman yang Yang ingin ditanyakan Mungkin bisa ditulis di kolom komentar Oke Sepertinya Ini sudah pukul 5 lewat 8 Belum ada yang bertanya Mungkin Kita tutup aja kali ya Mas Atwatan Oke siap boleh Mas Mas Atwatan ada yang mau disampaikan lagi Mas sebelum saya tutup Ya mungkin itu saja sih Nanti yang tadi saya sampaikan Mungkin kalau ada pertanyaan bisa menghubungi saya lewat LinkedIn atau tadi yang udah saya sampaikan ada email Kalau ada pertanyaan bisa lewat situ Terus mohon maaf Bila nanti tadi penyampaiannya ada yang kurang Banyak kurangnya Semoga selanjutnya bisa lebih baik lagi Terima kasih kepada seluruh peserta Itu aja dari saya Mas Rohim Oke siap Mas Atwatan Oke mungkin Penyampaian dari Mas Atwatan Sekian gitu Dan saya mau menyampaikan juga Jangan lupa Di Bitek bicara berikutnya Bitek bicara 9 Ada materi mengenai Dari Akan saya juga yaitu Mas Nova Amar Cloud Engineer di Bitek Materinya How to integrate Cep dan Open Stack Jadi jangan sampai dilewatkan Bitek bicara berikutnya Terima kasih bagi teman-teman yang Menyempatkan dari awal Dan Untuk teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat bergabung Sampai berjumpa di Bitek bicara berikutnya Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh